79 tahun berlalu Indonesia merdeka dari keterpurukan Sang merah putih telah berkibar tinggi di bumi pertiwi Reformasi tiada henti Namun, apa kabar cakrawala edukasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Dewan juri yang arif dan bijaksana Serta hadirin dimanapun Anda berada Pada kesempatan kali ini Ijinkanlah saya, Siti Sophia Hyliananda Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Akan menyampaikan sebuah orasi dengan tema Smart atau Sinergi Mahasiswa Agen Opseng Untuk repitalisasi dan transformasi pendidikan Merdeka, merdeka, merdeka Saudara, saudara Apakah kita telah benar-benar merdeka? Saat pendidikan terabaikan oleh kesunyian Ketika moral pelajar karam dalam kesiasiaan Politisasi dan komersialisasi Yang meraja rela tanpa perlawanan Apakah bangsa kita akan terus seperti ini? Lantas, siapa yang harus bertanggung jawab Atas semua ini? Ya, tentu saja jawabannya kita semua Maka, berdirinya saya di sini Sebagai mahasiswa Mewakili suara perubahan Yang mengajak kepada saudara-saudara Untuk tidak hanya mendengarkan saja Tetapi, merasakan keresahan Menghidupkan harapan Dan berkomitmen pada cita-cita besar kita Dalam membangun Indonesia Salah satunya melalui pendidikan Taudara-saudara Kita berdiri di tengah transformasi yang megah Merdeka belajar hadir Membawa harapan yang cerah Bapak Nadiem Makarim Mengajak kita melangkah Membebaskan potensi Menyiapkan generasi yang tak lelah Namun, dibalik harapan itu Saudara-saudara Terdapat keresahan yang mau Anda nurani Merdeka belajar hadir membawa janji Pada penerapan yang tantangan besar kita hadapi Sepanjang tahun 2024 Komisi Perlindungan Anak Indonesia Menerima 141 aduan kekerasan anak Dan 35% diantaranya terjadi di sekolah Angka ini menunjukkan bahwa Pengginaan karakter dalam pendidikan Masih belum berjalan optimal Di sisi lain Politisasi semakin mengelakar Banyak kebijakan-kebijakan Yang hanya didorong oleh kepentingan politik saja Menurut Bank Dunia Masalah infrastruktur Dan kebijakan pendidikan yang tak fokus Menghambat transformasi pendidikan yang berkualitas Komersialisasi pendidikan Juga menjadi penghalang besar Bagi akses pendidikan Terutama bagi kalangan yang cenderung kurang mampu Sebagaimana tercermin dalam badan pusat statistik Yang menunjukkan adanya kesenjangan antara akses pendidikan Di daerah, pekotaan, dan juga perdesaan Tanpa pembenahan yang menyeluruh Kita bukan hanya kehilangan momentum saja Tetapi membiarkan potensi generasi muda terkubur Maka inilah tugas kita saudara-saudara Repitalisasi dan transformasi pendidikan Adalah hal mendesak Yang harus kita perjuangkan bersama Kita harus membangkitkan kembali Esensi pendidikan yang dapat membangun karakter bangsa Merdeka belajar Pada praktiknya Harus mampu menghidupkan potensi tiap individu Bukan sekedar reformasi kurikulum Tetapi transformasi menyeluruh Yang menyentuh semua aspek Dari akses, fasilitas, hingga kualitas pengajar Ingatlah saudara-saudara Setiap perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang berani Mahasiswa memiliki peranan penting Dalam kolaborasi lintas disiplin Dengan berbagai latar belakang dan juga keahlian Mereka mampu berkontribusi dalam proyek-proyek yang melibatkan masyarakat Menciptakan solusi dari permasalahan pendidikan yang ada Keterlibatan mereka dalam kegiatan pengabdian masyarakat Dan riset kolaboratif dapat memperkuat sinergi Antara mahasiswa, dosen, dan masyarakat Sehingga tercipta ekosistem pendidikan yang saling mendukung Repitalisasi ini tidak dapat terwujud tanpa transformasi yang nyata Atas nama mahasiswa Indonesia Mari kita bersatu dan melangkah merdeka Kita ciptakan masa depan pendidikan Yang gemilang penuh cinta dan mendekat jiwa Sekian yang dapat saya sampaikan Pergi ke taman memetik duri Saya Siti, izin pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!